Sambungan papan-papan diperiksa satu persatu oleh petugas Ternyata semuanya terpaku kokoh Petugas kemudian mengeluarkan lensa pengisar untuk dapat melihat jelas Hah? Kok saya merasa ada orang yang mengintip ya? Cepat-cepat ia berpaling Terlihat sekelebat lelaki masuk kamar di ujung gang Kemudian terdengar seorang wanita yang berteriak ketakutan Ternyata lelaki itu adalah Paul Canet Yang meninggalkan kamar tempat ia dirawat untuk mengintip polisi yang sedang menyelidiki Wanita yang berteriak ialah perawat yang menunggui Paul Canet Atas perintah dokter setelah medium itu jatuh pingsan ketika Jonas terbunuh Anda sedang apa? Saya cuma mau kasih tahu Kalau setelah terjadi peristiwa pembunuhan Saya merasa saraf saya terus menerus tegang Karena perawatnya tidur dan saya jadi mendengar sesuatu Saya mau keluar mau melihat apa yang terjadi Demi ketenangan saya Polisi menjadi curiga Dan sejak saat itu penjagaan terhadap Canet tip berkeras secara bergilir Sementara itu Bertion telah memperoleh data baru tentang Canet Saya mendapatkan informasi nama sebenarnya adalah Rafael Cortes Berasal dari Meksiko Namanya tidak baik tapi bisa juga disebut penjahat Sejak muda ia sahabat Yanos yang dilahirkan di Hongaria Dan sepanjang petauan polisi belum pernah dihukum Cuma kedua orang itu anggota dari sebuah perkumpulan rahasia Beberapa tahun yang lalu mereka ditangkap bersama seorang Italia bernama Marinetti Kortes dan Yanos dibebaskan Sedangkan Marinetti dicatui hukuman penjara tidak begitu lama dan dibuang Dua tahun kemudian Seorang wanita kaya bernama Yvonne d'Argent ini terbunuh Dan perhiasannya dirampas Saat itu Marinetti diam-diam telah kembali ke Paris Berdasarkan petunjuk yang ada Ia ditunjuk sebagai pembunuh Yvonne d'Argent Saksi utama yang memberatkannya adalah Kortes Sahabat Almarhumah Marinetti dijatuhi hukuman mati Tetapi keputusan ini kemudian diubah menjadi hukuman penjara seumur hidup di Keyin Beberapa tahun kemudian Marinetti tertembak mati Laporan kematiannya tercantum dalam kartu dan buku catatan penjara Dufresni seorang petugas yang menghadiri proses Marinetti melaporkan Bahwa tertuduh sampai saat akhirnya ini menyangkal kejahatan yang dialamatkan kepadanya Ia bilang kalau Kortes dan Jenes lah yang membunuh wanita itu Tetapi dengan liciknya mengusahakan Marinetti lah yang namanya bersalah Ketika keputusan hakim dibacakan Hidup atau mati aku akan menemukan kalian setan Joseta akan menolongku Tidak diketahui siapa Joseta Tetapi sidik jari pada pisau belati dan kemeja Karyanos adalah sidik jari pejahat Almarhum Hah? Mana mungkin? Gak masuk akal? Tapi komandan, itu bisa jadi rohnya masih berkeliaran di dunia buat ngakuin kejahatan Iya, saya sependapat Di belakang peristiwa pembunuhan di kamar sens itu tersembunyi tipe muslihat yang lihai Siapa tahu wanita misterius Joseta itu memegang peranan penting Tapi Terjadi perdebatan antara petugas-petugas kepolisian Oke, tenang, tenang Kita coba rekonstruksi kejahatan di hari berikutnya Sementara itu dari gubernur Keyen Saya menyatakan Kalau Marinetti tertembak kepalanya oleh seorang penjaga penjara Dan dikubur di tempat ia menemukan kematiannya Ketika rekonstruksi seans akan dilakukan Kanet masuk ke dalam ruangan Duh, duh Kenapa saya dibawa kesini? Masa lalu anda sudah kami ketahui Kalau anda tidak mau ambil bagian dalam rekonstruksi Anda akan kami tahan sebagai pembunuh Janos Meja dibersihkan dan semua yang dahulu menghadiri seans maut kecuali Janos Tentu saja yang kini digantikan oleh polisi Ruzo Meletakkan tangan mereka di atas meja Segala-galanya dilakukan tepat seperti pada malam pembunuhan Rafael Cortez diikat pada kursinya Seperti dulu juga Baru saja polisi mengamat-amati cara duduk Dan sedang memberi komentar bahwa Janos tak mungkin ditusuk oleh orang yang berhadapan dengannya Mengingat garis tengah meja yang cukup panjang Tiba-tiba Lampu mati Cepat, cepat Nyalakan lagi lampunya Perintah depan kepada seorang anak buahnya Tiba-tiba terdengar teriakan dari kejauhan Jangan sekali-kali bergerak Seketika itu juga Madame Leval Si pembunuh, si pembunuh Itu suaranya Siapa kau? Terdengar lagi Rafael Cortez, Rafael Cortez Lamuerte Estakwil Almarhum di sini Ingat pada Yoseta Nusul kemudian teriakan orang yang sakit Semua hadirin berteriak dan menjerit terdengar bunyi kursi-kursi yang jatuh dan terbalik Gunakan lampu senter Baru setelah itu seorang hadirin sadar dan menyerotkan senternya Nampak para peserta rekonstruksi kejahatan gemetar dan saling berpegangan tangan Sedangkan Rusul memegang pistolnya Ketika berkas cahaya jatuh pada kanat Jelaslah apa yang terjadi Medium itu tergulai di depan kursinya Tertahan oleh tali temali yang mengikat tubuhnya Dan tengkuknya tertancap pisau belati Dan di atas kepalanya yang buta Terlihat bekas merah di tangan Nyalakan lampu Tidak mungkin cuma ada satu lampu senter Tenang Pintu jangan dibuka sebelum segelnya diperiksa Lambat laun hadirin agak tenang Dengan seorang rekan Rusul turun ke bawah untuk menyelidiki Mengapa lampu mati Maka diambillah lampu dari mobil polisi yang diparkir di halaman rumah Paul Kanet diperiksa lebih lanjut Pisau ternyata tertanam di celah-celah tulang lehernya Dokter yang segera datang hanya dapat menyaksikan bahwa medium itu sudah tak bernyawa Sementara itu Rusul dan rekannya kembali Gimana? Ada laporan apa? Seseorang telah mencabut stop kontak utama Mestinya tangan orang itu terbakar Karena aliran listrik besar sekali Memang stop kontak utama itu tidak dijaga polisi? Tidak Yang dijaga hanya shekelboard di dapur Duh gimana sih? Periksa ke semua rumah ini Semua pelayan rumah diperiksa Ternyata ada seorang bernama Julius Ruik Yang terbakar jari tangannya Dia segera dibawa ke kantor polisi Sampai tengah malam ia digarap oleh polisi Hingga akhirnya membeberkan seluruh latar belakang peristiwa Ruik, beritahu kami segera Ada apa sebenarnya? Jadi, saya bekas anggota perkumpulan rahasia yang dipimpin oleh Cortes Seperti juga Marinetti Ia punya dendam sama Cortes Yang ninggalin anak buahnya Ketika komplotan jahatnya terbongkar Setelah itu, tiba-tiba almarhum Marinetti muncul lagi Untuk menuntut balas pada Cortes Tentu saya bersedia menolongnya Lama banget saya mencari Akhirnya kita nemuin Cortes Di bawah nama Paul Kenneth Yang menjadi medium dan dibantu Yanos Bagaimana kamu bisa kesana? Saya melamar sebagai pelayan Kenneth Dan diterima Setelah beberapa bulan Saya dikasih tahu tentang pintu rahasia yang menuju kamar Seans Melalui pintu itulah Ia diharapkan menolong pengundang arwah-arwah yang dilakukan oleh Kenneth Oh, terus? Rahasia itu saya gunakan untuk menolong Marinetti Yang mau ngebalas pada Cortes dan Yanos Melalui pintu rahasia itulah Marinetti masuk kamar Seans Untuk membunuh keduanya Dari situ juga saya masuk ke kamar yang sama Untuk meninggalkan bekas tangan berdarah pada kemeja Yanos Yaitu setelah mayat dikunci polisi dalam kamar Seans Untuk diperiksa lebih teliti pada kesempatan berikutnya Kisah Ruiq memudahkan pekerjaan polisi Lalu, apa lagi yang terjadi? Seminggu kemudian, Marinetti tertangkap Yaitu ketika pembunuh itu dengan menyamar sebagai perempuan tua Naik merahu yang akan membawanya ke Kalau Menurut saya, riwayat hidup Marinetti setelah terungkap kemudian Merupakan suatu tragedi yang menyedihkan Kamu kenal siapa keluarganya? Orang tuanya berasal dari Palermo Dan pindah ke Amerika ketika ia masih kanak-kanak Setelah dewasa, ia bekerja pada suatu peternakan sapi di Kolpas Di sini, ia berkenalan dengan Cortes Dan bergabung dengan gerombolannya Lalu siapa Joseta? Nah, Joseta adalah istrinya yang berasal dari keluarga orang tua Yang kaya berdarah Spanyol Karena jatuh cinta pada Marinetti Gadis itu sampai-sampai meninggalkan orang tuanya Untuk mengikuti lelaki yang mencintainya setulus hati Joseta mempunyai pengaruh baik terhadap suaminya Yang atas desakannya mau meninggalkan gerombolan Cortes Pasangan bahagia ini meninggalkan Amerika Dan pergi ke Marseille, Perancis Dimana mereka sebentar hidup tenang Marinetti Marinetti Bekerja pada sebuah perusahaan impor di kota pelabuhan itu Tetapi Cortes yang tergila-gila pada Joseta bertekad mencari jejak bekas anak buahnya Hei, kamu harus mau ikutan kompletan gue Lepaskan! Ih, apa sih lepas! Akhirnya, ia berhasil juga ditarik-tarik untuk kembali agar masuk kompletan Cortes Namun, Marinetti tetap tak mau Sementara itu, Cortes mencari akal agar dapat mencapai maksudnya dengan Joseta Pertama kali ia mengusahakan agar Marinetti terlibat dalam perkelahian dengan senjata tajam Hasilnya, Marinetti dihukum penjara dan dibuang Sekalipun, ia menyatakan bahwa ia berkelahi semata-mata untuk membela diri Lalu bagaimana dengan Joseta? Di sini Joseta tetap setia kepada suaminya Diam-diam ia pindah ke Paris Setelah selesai menjalani hukumannya Marinetti menyusul istrinya yang sementara itu memakai nama lain Sekali lagi, suami istri itu dapat mengecap kebahagiaan Marinetti bekerja pada perusahaan pelayaran Sedangkan Joseta yang cantik itu menjadi wanita model pada sebuah sekolah seni lukis Cortes tetap menguntit mereka Ia tetap memasang perangkap kedua Yaitu dengan peristiwa pembunuhan Yvonne Darjun Kekasih Cortes sendiri dan yang dibunuhnya sendiri Cortes dan Yanos di bawah sumpah memberikan kesaksian Bahwa mereka melihat Marinetti masuk ke rumah wanita itu Celakanya, pembunuh Yvonne Darjun pun memberikan kesaksian palsu yang sama Marinetti dijatuhi hukuman mati Yang kemudian diubah menjadi hukuman penjara seumur hidup di Cayenne Joseta lalu lari pulang ke keluarganya di Meksiko Di sana, ia menulis surat kepada Marinetti Sayang, aku akan pindah ke Pernambuku Aku akan mengusahakan biar kamu, suaminya Bisa melarikan diri dan menemuinya Lalu, Marinetti berhasil melarikan diri dengan tiga orang tahanan Terjadi kejar-kejaran yang berakhir dengan tertembaknya salah seorang pelarian Marinetti menukar pakaiannya dengan rekan yang tertembak mati Dan memasukkan semua surat-surat keterangannya ke dalam saku pakaian yang ditinggalkannya Dengan maksud agar ia disangka telah mati Karena keteledoran para pengejar, maksud itu tercapai Marinetti berhasil bertemu kembali dengan istri tercinta di sebuah tempat terpencil dekat pantai Dari sana, mereka meneruskan perjalanan ke Pernambuku Tetapi sebulan kemudian, Joseta meninggal Akibat segala penderitaan lahir batinnya Untuk beberapa lama, Marinetti terganggu sarafnya Hingga terpaksa dirawat di rumah sakit jiwa Setelah sembuh, ia menjadi lelaki yang jiwanya penuh dendam kesumat Cita-citanya hanya satu Menuntut balas pada orang-orang yang telah mengacurkan kebahagiaan hidupnya selama-lamanya Ini hampir-hampir sempurna Andai kata, Rui tidak terbakar tangannya Perkara Marinetti dan Rui disidangkan 6 bulan kemudian Kisah hidup Marinetti yang malang itu begitu berkesan pada para hakim pengadilan Paris Sehingga, ia hanya dijatuhi hukuman 10 tahun penjara Rui dihukum 5 tahun penjara Pembela Marinetti kemudian mengajukan permohonan kepada Presiden Republik Perancis Valier Untuk meninjau kembali proses Marinetti Tetapi sayang, sebelum sempat ambil keputusan Marinetti menjadi gila Ia meninggal di rumah sakit jiwa Sherentong Jangan lewatkan episode tinggal nama selanjutnya Saat semuanya sudah terlambat Yang tersisa hanyalah tinggal nama Yang tersisa hanyalah tinggal nama Terima kasih sudah menonang Tahne Terima kasih.